Ayah bunda, sadarkah kita yang selama ini memberikan gadget sebagai mainan anak-anak justru menjadi bom waktu terhadap tumbuh kembang mereka? Dokter anak asal Amerika Serikat Chris Rowan menekankan perlunya larangan penggunaan gadget pada usia anak di bawah 12 tahun. Sudah banyak loh penelitian yang membuktikan dampak negatif gadget bagi anak. Otak mereka yang sedang dalam tahap perkembangan dengan stimulasi gadget akan mengakibatkan gangguan kognitif dan menurunkan kemampuan dalam mengendalikan diri. Kemudian penggunaan gadget juga akan membatasi gerak anak yang akan mengakibatkan perkembangannya terhambat. Contohnya dalam prestasi akademis, belum lagi persoalan obesitas, agresif, kecanduan, radiasi, dan masih banyak lagi dampak negatifnya. Ayah bunda ingin mereka tumbuh kembang dengan sehat dan cerdas bukan? Bermain memang kebutuhan anak-anak di usianya. Namun sudah menjadi tugas kita memberikan mainan yang menyenangkan dan sekaligus mampu membantu tumbuh kembang mereka.